Halo hai selamat pagi bertemu lagi dengan Pak Setta kali ini di mata pelajaran sejarah Indonesia kita akan membahas bagaimana keanekaragaman hayati dan keanekaragaman lingkungan yang ada di kota Malang di masa awal dimana kenapa Malang itu menjadi wilayah yang sangat kaya akan kekayaan alam yang sangat eksotis dan banyak sekali dikelilingi oleh tempat-tempat yang sangat indah ini adalah salah satu sumber yang berada di belakang sengkaling yang sampai sekarang masih dipergunakan oleh penduduk sekitar untuk mandi atau mencuci untuk lebih jelasnya kita akan simak penjelasan Bapak mengenai Malang masa awal so check this out baik ya gembaran paleo ekologis kota Malang dataran tinggi Malang memiliki potensi luar biasa untuk melahirkan peradaban alamnya merupakan perpaduan antara gunung, lembah, dan sungai yang memungkinkan padanya lahir cipta karya besar masa lalu di antara tempat-tempat di Polo Jawa terdapat kawasan Malang yang pada kala Pleistosin atau Pleistosin bawah hingga awal Pleistosin atas masih berupa cekungan dalam yang terbentuk karena apitan gunung-gunung dan pegunungan seperti pegunungan Kapur Selatan di bagian selatan gunung Kawi dan Kelut di bagian barat kompleks Anjas Moro, Ulirang, dan Arjuna di bagian timur laut dan utara serta kompleks Tengger di bagian timur menjelang akhir Pleistosin beberapa gunung api purba di Jawa seperti Arjuna, Anjas, Moro, Penanggungan, dan Kawi tidak aktif lagi tinggal Ulirang, Semeru, dan Kelut yang merupakan gunung api aktif pada masa sebelumnya yaitu awal sampai pertengahan kala Pleistosin cekungan dalam di Malang masih belum dihuni manusia kala itu kondisi alamnya masih ganas masih berupa lingkungan aliran lava dan lahar panas akibat aktivitas vulkanis dari gunung Kawi, Arjuna, dan Semeru, Purba konsepnya menjelang kala Pleistosin atas Danau Purba itu berubah menjadi daratan yang disebut dataran tinggi Malang sebagaimana keberadaannya kini Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak video cerita bergambar dari Bapak mengenai Malang pada masa awal Cek di saat Kota Malang berada di ketinggian 440 meter di atas permukaan laut diapit oleh kegusan gunung sehingga berhawas sejuk dan berpanorama indah Thomas Carsten mengapresiasi lingkungan alam Malang dengan pernyataan Kota ini sejak dulu beruntung karena letaknya yang baik ketinggian kotanya sendiri rata-rata 450 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi beberapa gunung berapi seperti Gunung Arjuna Gunung Semeru Gunung Tengger dan Gunung Kawi yang memberinya pemandangan indah Selanjutnya dalam majalah Lokal Teknik edisi Mei 1936 Carsten menyatakan watak perkembangan Kota Malang cenderung berkembang mengikuti keadaannya Kendadi terdapat sejumlah gunung dan pegunungan yang melingkunginya Namun Gunung Kawi yang tak setinggi Semeru dan Arjuna adalah gunung yang cenderung dijadikan latar geografis bagi Malang Kitab Pararaton berulang kali menyebut daerah yang berada di timur Gunung Kawi tempat yang dimaksud boleh jadi adalah Malang Hal ini dihubungkan dengan pemberitaan dalam prasasti ukir negara yang berangkat tahun 1198 Masehi yang menyebut perkataan Wotaning Sakridaning Malang atau dalam terjemuhannya adalah Sebelah Timur Tempat Berburu di Malang Tempat perburuan itu berada di sebelah timur Pamotoh Bila Pamotoh dilokasikan di lereng barat Gunung Kawi berarti Malang berada di timur Gunung Kawi suatu tempat yang sering disebut-sebut dalam pararaton Oleh sebab itu tak perlu bersusah-susah menghubungkan nama Malang dengan Malang Kuseswara dalam konteks Kapujan Batara I Malang Kuseswara sebagaimana diberitakan dalam prasasti Mantiasi yang berangkat tahun 907 Masehi dan prasasti bertarih 908 Masehi yang ditemukan dengan Singosari Di lereng timur Gunung Kawi sesuai dengan pemetaan geografi Kabupaten Malang sungai yang mengalir dengan arah timur barat atau sebaliknya tidak hanya sungai berantas seperti yang sudah disinggung untuk kawasan lereng selatan terdapat sungai Lahor yang mengalir dari timur ke barat sejajar dengan sungai Berantas di bagian timur Kota Malang sungai Amprong yang bermata air di Gunung Bromo awalnya mengalir dari timur ke arah barat begitu berada di perbatasan antara desa gedung Rejo dan kelurahan Cemorokandang Kota Malang sungai tersebut membelok ke arah selatan hingga bertemu dengan sungai Berantas di kawasan Kota Lama Malang sungai Lesti yang bermata air di lereng barat Gunung Semeru mengalir dari timur laut ke arah barat daya hingga bertemu dengan sungai Berantas di daerah Sengguruh Kepanjen di kawasan Malang Barat terdapat sungai Metro yang bermata air dari lereng Gunung Kawi yaitu di daerah Perinci Kota Batu sungai ini mengalir dari barat ke timur setelah di daerah Telokomas Kota Malang sungai ini berbelok ke arah selatan hingga bertemu dengan sungai Berantas di kawasan Kepanjen sedangkan di kawasan Malang Utara sungai yang mengalir dari arah barat ke timur yaitu Sungai Mewe atau masyarakat lokal mengenal istilah Kali Mewe yang bermata air dari daerah Karangploso hingga ke timur bertemu dengan Sungai Bangu di daerah Arcusari dari nama-nama sungai yang disebut di atas yang mempunyai hubungan penting dengan sejarah perkembangan sosial masyarakat daerah Malang adalah Sungai Metro, Sungai Mewe Sungai Lahor, dan Sungai Berantas Sungai Metro memiliki hubungan sejarah yang sangat tua dengan aktivitas suatu kelompok sosial masyarakat di daerah Malang dari namanya saja sudah dapat dibayangkan bahwa sungai ini merupakan sungai yang dianggap istimewa pada masa itu kata Metro dapat dikembalikan sebagai ubahan dari sebuah nama dalam bahasa Sansekerta yaitu Amerta yang artinya abadi sesuatu yang abadi atau dewa atau minuman para dewa lebih jauh Amerta adalah suatu minuman yang dapat menghindarkan tua dan mati juga dapat menghidupkan kembali yang telah mati Amerta adalah minuman khusus para dewa pemberian nama Metro terhadap sungai ini yang berhubungan dengan makna di atas kiranya dapat dihubungkan dengan pemberitaan Prasasti Dinoyo yang berangka tahun 760 Masehi tentang sebuah kerajaan yang menurut tafsiran bernama Kanjuruhan Bagaimana sudah menyimak dengan seksama materi yang sudah Bapak sampaikan kiranya dengan menyimak penjelasan dari Bapak kita bisa menyadari dan menumbuhkan kesadaran diri untuk tetap menjaga lingkungan berkaitan dengan kelangsungan sungai mata air terutama sungai berantas agar tetap lestari hingga di masa yang akan datang sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nantinya begitu juga peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Malang peninggalan bersejarah yang ada di Kota Malang agar tetap bisa dinikmati hingga masa yang akan datang jika ada pertanyaan silakan kalian cantumkan di kolom komentar maka nanti akan Bapak beri tanggapan saya akhiri pertemuan hari ini selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!